Intro Bismillahirrahmanirrahim Sahabat sekalian Apa hikmah Allah SWT Mengutus Rasulullah SAW Dengan wujud manusia Supaya kita bisa benar-benar Meniruh Rasulullah SAW Karena di dalam Diri Rasulullah Ada Suri teladan yang baik Untuk kita ikuti Repot jika kemudian Allah mengutus malaikat sebagai para nabi dan rasul Repot bagi kita Bagaimana kita akan mencontohkan Bagaimana kita akan meneladani mereka Sedangkan mereka Itu bukan manusia Maka Hikmahnya Allah mengutus Rasulullah Dari sisi manusia Agar kita bisa meniru Meneladani Rasulullah SAW Di dalam Al-Quran Allah SWT Berfirman Dimana kalau kita terjemahkan Sungguh telah datang kepadamu Seorang Rasul Dari kaummu sendiri Yaitu dari manusia Yang berat terasa olehnya Penderitaanmu Sangat menginginkan Keimanan Keselamatan bagimu Dan amat belas Kasihan Lagi Penyayang terhadap Orang-orang Inilah Inilah tiga sifat Basyariahnya Rasulullah SAW Yang patut Untuk kita teladani Sebagai umatnya Rasulullah SAW Yang pertama Di dalam ayat ini Allah SWT Menyebutkan Azizun Alayhi Ma'anitu Berat terasa Oleh Rasulullah SAW Penderitaan kita Karena sepanjang hayatnya Rasulullah SAW Yang beliau fikirkan Adalah kita Umati 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 Terus kenapa kita masih Pulit-pelit Menyampaikan salam Kepada beliau Mengirimkan Salawat kepada beliau Sedangkan beliau Setiap saat Bahkan Sampai Sesaat sebelum Beliau wafat Beliau masih mengingat kita Umati Umati Minimal dalam sehari Jangan sampai kita lewat Untuk Mengirimkan salawat Kepada beliau Minimal sepuluh kali Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kedua Hari sun Alaikum Menginginkan Keimanan Dan keselamatan Bagimu Ini merupakan Ungkapan cinta Nabi SAW Kasih sayang Seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kita Umatnya Dan yang terakhir Yang ketiga Bilmu'minina Ra'ufun rahim Amat belas kasihan Lagi penyayang Terhadap orang-orang mu'min Terhadap kita Orang-orang yang beriman Beliau memiliki rasa kasih sayang Yang teramat Mendalam pada Kita kaum muslimin Kaum mu'minin Maka sahabat sekalian Inilah Tiga sifat Nabi SAW Yang patut Untuk kita Contoh Kita teladani Ya Bagi kita yang mengaku Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Maka mari kita buktikan Bahwa kita Pantas Untuk menyandang Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Yaitu dengan Meneladani Nggak usah jauh-jauh Ya Nggak usah kita Kemudian dulu Bicara tinggi-tinggi Mengamalkan Sunnah ini Sunnah itu Minimal Coba kita Amalkan Tiga karakter Beliau ini Kalau benar-benar Kita mengaku Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat Rauf Sangat Ingin sekali Kemudian Ingin menyelamatkan kita Ya Yaitu Beliau sangat Luar biasa Perhatian beliau Kepada umatnya Beliau sangat Sayang Dan penuh kasih Kepada kita Ya Maka Bagi kita yang mengaku Umatnya Nabi Muhammad Mari kita meneladani Tiga sifat beliau Mudah-mudahan Kita bisa masuk Kedalam Rombongan Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang beliau Harapkan di akhir Hayatnya Umati 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 Karena untuk menjadi Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu Harus melalui Seleksi beliau Ya Yaitu Kita meneladani Kehidupan beliau Kita meneladani Sifat-sifat beliau Ya Mudah-mudahan Jangan kita mengamalkan Minimal Tiga sifat beliau ini Kita masuk ke dalam Rombongan Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dirindukan oleh beliau Amin Ya Rabbul Alamin Bilahi Taufiqul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax